Inilah hari pertama anak Anda menjadi yatim dan istri Anda menjadi janda. Inilah hari pertama Anda diusir dari kasur yang empuk menuju dinginnya tanah dan beselimut kain kafan. Inilah hari pertama Anda diusir dari rumah mewah mega Anda menuju liang lahat gelap dan sempit. Inilah hari pertama Anda diusir dari rumah mewah Anda menuju liang lahat gelap dan sempit. Kemarin malam Anda masih berpesta pora makan bersama teman dan keluarga Anda. Tiba-tiba Anda masuk malam pertama Anda menjadi santapan belatung-belatung, serangga dan cacing tanah. Inilah yang akan terjadi kepada kita. Setiap saat. Setiap saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Sudah jelas dan nyata kan kawan? Jadi, setiap apapun yang ada di dunia ini selagi bernafas, maka suatu saat nanti dia akan merasakan kematian. Ini adalah firman Allah yang sudah tertulis jelas di Al-Quran. Jadi, apa yang kita sombongkan di dunia ini kawan? Apa yang kita sombongkan? Semuanya itu adalah titipan Allah. Kita tidak berhak sombong. Yang sombong itu sebenarnya adalah Allah. Karena dia mempunyai segalanya. Ingat, ingatlah wahai saudara-saudaraku, teman-temanku semuanya. Kapanpun, dimanapun, kita bisa diambil oleh Allah. Setiap saat kita bisa diambil Allah. Jadi, mari kita bertobat kepada Allah. Mari kita berzikir kepada Allah. Mari kita melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, kawan. Ayo, mari kita bertobat kepada Allah. Sebelum semuanya itu terlambat, mari kita bertobat kepada Allah. Sebelum ajal kita datang. Subhanallah, Subhanallah, Ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa-dosa Bapak, Ibu kami, Saudara-saudara kami. Hanya padamulah aku meminta dan memohon, Ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, umat Islam sedunia, Ya Allah. Ampuni, Ya Allah. Hamba ini tidak kuat jika hamba dimasukkan ke dalam neraka-Mu, Ya Allah. Tapi hamba tidak pantas jika dimasukkan ke dalam surga-Mu, Ya Allah. Karena hamba ini penuh dengan dosa, Ya Allah. Tapi saya akan tetap bersujud kepada-Mu, Ya Allah. Saya akan tetap beribadah kepada-Mu, bersikir kepada-Mu, Ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami semuanya. Ampunilah dosa-dosa kami semuanya, Ya Allah. Umat Islam semuanya. Sekarang lalu, Ya Allah. Yang malekat lorong, takkan marang siro mungkin. Sapa pengeranmu? Apa agamamu? Sapa nabimu? Apa ikikatmu? Dan apakang siro sungkemi? Nalika siro mati? Yang siro ditakuni, Saya mengkono jawabah Pengeran iku kusia Allah Yang dikapingku pindoni Takone jawabah manek Kusia Allah ta'ala iku pengeranku Yang dikapingkeloni Takone Yaitu fitakon tangkukasan Siru jawabah tangkukas Aja keter dan aja khawatir Kusia Allah iku pengeranku Agama Islam agamaku Kusia Muhammad Nabi ku Kitab Tuhan iku pangkanku Sholat sembahyang iku kujibanku Dong istan tapeh iku Sekuluhku Nabi Ibrahim Iku persasat bapakku Aku urib lan mati na tepi ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Salamualaikum Inilah nasib kita nanti teman Kelak Suatu saat nanti Kita akan merasakan seperti ini Semoga Di saat kita meninggal nanti Kita dimeninggalkan dalam keadaan yang husnul khotimah Supaya Kita ditempatkan di surga Allah Tapi Seandainya saja Kita meninggal dalam keadaan yang buruk Subhanallah Nerakalah tempat kita Seperti inikah kita nanti Kita akan menangis disana Ya Allah Ampunilah dosa-dosa kami Ampunilah dosa-dosa umat Islam semuanya Ya Allah Hanya padamulah aku meminta dan memohon Ampunilah dosa-dosa kami Dan surat-surat kami umat Islam semuanya Semoga video kami bermanfaat untuk kita semua Dan menjadi suatu pelajaran bagi kita yang masih hidup Supaya Kita lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih